Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan mendonging sebuah cerita dari daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Yogyakarta yaitu Asalullah Candi Prambanan yang sangat terkenal di Indonesia Akisah pada dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Prambanan Rakyatnya hidup tenteran dan damai Namun, apa ya yang terjadi kemudian? Kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri penggeng Ketenteraan kerajaan Prambanan menjadi terusik Para tentara tidak mampu menghadapi serangan pasukan penggeng Akhirnya, kerajaan Prambanan dikuasai oleh penggeng dan dipimpin oleh Bandung Bandawasa Bandung Bandawasa adalah seorang yang suka memerintah dengan gejang Siapapun yang tidak menuruti beritaku, akan dijatuhi bukan berat Ucap Bandung Bandawasa kepada rakyatnya Bandung Bandawasa adalah seorang yang sakti dan mempunyai pasukan jin Tidak berapa lama berkuasa, Bandung Bandawasa Sudah mengamati gerak-geri Rarajang Rang Putri Raja Prambanan yang cantik cerita Cantiknya yang putri ini, aku ingin dia menjadi permaisuriku Pikir Bandung Bandawasa Esoknya, Bandung Bandawasa mendekati Rarajang Rang Kamu cantik sekali, maukah kau menjadi permaisuriku Tanya Bandung Bandawasa kepada Rarajang 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 pun tersentak Menengah pertanyaan Bandawasa Laki-laki ini lancar sekali, belum kenal denganku Langsung menginginkanku menjadi permaisuriku Kata Rarajang Rarajang Rang dalam hati Apa yang harus aku lakukan? Rarajang Rarajang menjadi kebingungan Pikirannya berputar-putar Jika ia menalah, maka Bandung Bandawasa Akan marah besar dan membahayakan keluarganya Serta rakyat Prambanan Namun, mengelakannya pun tidak mungkin Karena Rarajang Rang memang tidak suka dengan Bandung Bandawasa Bagaimana Rarajang Rarajang? Desak Bandawasa Akhirnya, Rarajang Rarajang pun mendapatkan ide Saya bersedia menjadi istri Tuhan Tetapi, ada syaratnya Katanya Apa syaratnya? Ingin harta yang melipah? Atau istana yang megah? Tidak, bukan itu Tuhan ku Saya minta dibuatkan canu Jumlahnya harus seribu buah Seribu buah? Teriak Bandawasa Ya, dan jadi itu harus selesai dalam waktu semalam Bandung Bandawasa menetap tajang pada Rarajang Rarajang Rang Bibirnya bergetan menahan amarah Sejak saat itu, Bandung Bandawasa berpikir Bagaimana ya caranya membuat seribu candi? Akhirnya, ia bertanya kepada penasehannya Saya yakin, Tuhan ku bisa membangun seribu candi dengan bangku anjing Kata penasehat Benar juga usulmu Siapkan peralatan yang butuhkan Setelah perlengkapan disiapkan Bandung Bandawasa berdiri di depan antar batu Kedua lengannya dibentangkan lebar-lebar Pasukan jin, batulah aku Teriaknya dengan suara menggelegar Tak lama kemudian, langit menjadi gelap Angin menderenderu Saat kemudian, para pasukan jin sudah mengurumuni Bandung Bandawasa Apa yang harus kami lakukan, Tuhan? Tanya pembimbing jin Bantu aku membangun seribu candi Pinta Bandung Bandawasa Para pasukan jin segera bergerak kesana dan kemari Melaksanakan tugas masing-masing dalam waktu singkat Dalam waktu singkat, bangunan janji sudah tersusun hampir mencapai seribu buang Sementara itu, diam-diam Roro Jonggrang Para daya yang kerajaan disuruhnya mengumpulkan jerami Cepat bakar semua jerami itu Menintah Roro Jonggrang Sebagian daya yang lainnya disuruhnya menumpul resum Sempurat warna merah Memancarkan kemangi timan diri suara hirup piku Sehingga menutupi Fajar yang menyising Para pasukan jin, menurut Fajar sudah menyising Wah, matahari akan terbit Seru jin Kita harus segera pergi sepuluh Kita dihapuskan matahari Sambung jin yang lain Para jin tersebut berah-berah pergi meninggalkan tempat itu Bandung Bandawasa sempat heran melihat kepanikan para pasukan jin Paginya, Bandung Bandawasa mengajak rakyatnya ke tempat candi itu Candi yang kau minta sudah berdiri Roro Jonggrang segera menghitung jumlah candi itu Ternyata jumlahnya Ternyata jumlahnya hanya ada 999 buah Jumlahnya turun satu Berarti tuan telah gagal mengulangi syarat yang saya ajukan Bandung 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 Bandawasa menetap tajam pada Roro Jonggrang Ia menjadi sangat murga Tidak mungkin Kalau begitu Kau saja yang melengkapinya Katanya sambil mengarahkan jarinya pada Roro Jonggrang Ting Ajaib Roro Jonggrang langsung berubah menjadi patung-patung Sampai saat ini Candi-candi tersebut masih ada dan terletak di wilayah Prambanan Jawa Tengah Yang disebut dengan Candi Roro Jonggrang Sekian cita yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih